Intro Perkenalkan kami dari kolom 4 penganggaran bisnis yang akan menjelaskan bisnis plan usaha kaiti Perkenalkan nama saya Nizamuddin Minusman Perkenalkan saya Menni Anjarwasi Perkenalkan saya Nimas Piliana Saya Muhammad Ardil Hatami Perkenalkan saya Tadita Sariputri Ini nama saya Yunita Sariputri Disini saya akan mempercentrasikan isi dari bab 1 proposal bisnis plan usaha kaiti Disini usaha yang akan kami didirikan yaitu minuman yang dengan rasa serta racikan yang khas dan nikmat Kaiti merupakan minuman dari Thailand yang trending di Indonesia terutama di kota Jambi Usaha ini dipilih karena untuk memulai bisnis dinilai tidak terlalu sulit dan biayanya juga tidak terlalu besar Nah ini kami bermaksud untuk menggunakan bahan baku langsung dari Thailand Maka usaha ini kami beri merek Kanti Thai Disini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk, lokasi, waktu operasional, serta strategi pemasaran yang kami gunakan untuk produk kami Yang pertama adalah deskripsi produk Thai tea merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman Teh ini berasal dari teh Thailand Serta produk kami kami beri nama Kantea Thai Produk kami juga pengemasannya menggunakan kap plastik agar lebih mudah dan efisien Lokasi yang kami gunakan untuk memulai usaha kami yaitu di jalan Arief Rahman Hakim Atau yang lebih tepatnya di depan Unjatlanai, kota Jambi Kenapa kami memilih lokasi tersebut? Karena mengingat banyaknya masyarakat serta mahasiswa UIN maupun mahasiswa Unja yang hilir mudik melewati jalan tersebut dan dirasa sangat strategis untuk menjual produk kami Waktu operasional yang kami terapkan disini adalah mulai dibuka pukul jam 11 siang hingga jam 22 atau jam 10 malam Nah, di dalam produk kami ini kami menerapkan strategi pemasaran dengan 5 cara Yang pertama yaitu dari mulut ke mulut Bagaimana sih promosi dari mulut ke mulut ini? Operasional dari mulut ke mulut adalah dengan bercerita kepada teman atau keluarga maupun kerabat untuk mempromosikan usaha kita Agar usaha kita lebih dikenal masyarakat dan secara tidak langsung masyarakat akan lebih mengetahui tentang produk kita tersebut Nah, yang kedua adalah segmenting Segmenting ini adalah membidik pasar dari semua kalangan Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi penjualan kami Nah, yang ketiga adalah targeting Target kami dalam penjualan Tahiti ini adalah kepada masyarakat sekitar Ataupun teman-teman kampus baik itu dari Unja ataupun Uwin Dan para pegawai instansi setempat atau sekedar masyarakat yang ingin hangout di lokasi tersebut Nah, yang keempat yang tidak kalah penting adalah media pemasaran Di sini kan Teatai menggunakan 3 media Yang pertama itu Instagram atau biasa yang disebut dengan Endorse Dan yang kedua ada halaman Facebook Dan yang ketiga kita menggunakan WhatsApp Nah, yang terakhir yang kelima adalah promosi Di sini kami menggunakan 2 cara Yang pertama adalah memberikan sampel secara gratis kepada masyarakat Ataupun mahasiswa yang ada di sekitar lokasi Untuk mencicipi bagaimana sih rasa dari produk baru kami Serta sebagai ajang pengenalan dari produk kami Dan yang kedua adalah menggunakan sistem beli 5 gratis Dengan 5 kali pembelian untuk sekali transaksi Maka akan digratiskan 1 cup Kanteatai Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT Di mana analisis SWOT ini berisi tentang kekuatan produk Kelemahan produk, peluang hingga ancaman dari produk kami tersebut Yang pertama adalah strength atau kekuatan Kekuatan dari produk kami yaitu kami menggunakan bahan dasar yang original Atau teh yang 100% asli dari Thailand Yang kedua adalah harga terjangkau serta mudah didapatkan Yang ketiga adalah lokasi usaha yang dirasa sangat strategis Yang kedua adalah weakness atau kelemahan Di sini produk kami mempunyai 3 kelemahan Yaitu yang pertama adalah kurangnya variasi pada produk kami Serta yang kedua adalah produk kami tidak tahan lama Dan yang ketiga adalah sulitnya mendapatkan bahan baku Serta harga bahan baku yang kurang stabil Yang ketiga adalah peluang Di sini penulis melihat peluang yang didapat Yang pertama adalah dengan meningkatnya minat pembeli terhadap TITI ini Maka tidak memungkinkan jika usaha ini akan melebarkan sayapnya Dengan cara membuka cabang di daerah tertentu Dan yang kedua adalah inovasi yang digunakan Produk ini bisa memulai inovasi dari segi pengemasan Inovasi rasa serta topping yang digunakan Yang terakhir yang keempat adalah ancaman Yang pertama yaitu makin banyaknya penjual menjualkan dagangan dengan produk yang sama Yang kedua adalah lebih dahulu tren produk TITI lainnya Di kalangan masyarakat oleh penjual-penjual yang lain Dan yang ketiga adalah berubahnya minat masyarakat terhadap tren minuman yang banyak Baiklah disini saya akan menjelaskan tentang sumber permodalan Modal awal dan kondisi keuangan Dimana dalam kondisi keuangan itu terbagi menjadi tiga aspek Yang pertama itu ada rencana produksi Yang kedua biaya variable Yang ketiga ada biaya overhead Baiklah kita masuk yang pertama yaitu sumber permodalan Dalam sumber permodalan kondisi keuangan itu awalnya kami memulai modal dari kita sendiri Yang kedua ada modal awal Modal awal merupakan modal yang dibutuhkan saat pertama kali kita mau membuka usaha Seperti untuk mempersiapkan tempat, alat, maupun bahan Di dalam modal awal tadi kan beli putih alat, tempat, dan bahan Nah rincinnya itu seperti ada container, bangku plastik, dispenser, lampu, termos es batu Teko untuk membuat TITI, bahan-bahan TITI seperti yang utamanya itu teh Thailand TITI ini terbagi menjadi dua, teh Thailand original dan teh Thailand green tea Seperti gambar di atas Yang ketiga itu ada kondisi keuangan Dimana yang pertama itu adalah rencana produksi Rencana produksi merupakan aktivitas untuk menetapkan suatu harga Dan menetapkan produk yang akan diproduksi Nah di dalam usaha kanan TITI ini Kamu memiliki beberapa varian rasa Di antaranya ada TITI original, green tea TITI milo, TITI opaltin, TITI red fangka TITI tiramisu, TITI vanila, taro TITI hazelnut, TITI milo Yang kedua biaya variable Bia variable merupakan perhitungan biaya bahan baku untuk memproduksi 55 cup TITI Nah di dalam biaya variable untuk memproduksi 55 cup ini Memerlukan power drink sebanyak 1 kg, gula 1 kg, cup 55, susu 7 kaleng, creamer 1 kg, es batu 2 plastik kristal Baiklah yang ketiga itu adalah biaya overhead Biaya overhead merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan dengan produksi dalam suatu produk Yaitu seperti di dalam kantita IT ini Biaya overheadnya itu seperti membayar sewa gedung Karena kantita IT ini masih menyewa gedung Jadi setiap perbulannya itu dikenakan biaya Rp450.000 Perkiraan pengeluaran Jumlah modal yang mencakup Powder drink, gula, cup, susu, creamer, dan es batu Yaitu dengan total anggaran sebanyak Rp210.000 Dengan anggaran sebanyak itu Mampu untuk memproduksi sekitar 55 cup TITI Dengan lembus menghitungnya yaitu Harga pokok penjualan Kemenangan modal dibagi jumlah produksi Yaitu Rp210.000 dibagi dengan 55 cup Yaitu dengan jumlahnya Rp3.818 Pengeluaran pokok untuk setiap cup TITI Perkiraan pendapatan Target untuk satu hari 30 cup Pendapatan per hari yaitu Untuk TITI original Rp18.000 dikali Rp10.000 sama dengan Rp180.000 Untuk Green Tea yaitu Rp12.000 dikali Rp10.000 yaitu Rp120.000 Ditambah semuanya menjadi Rp300.000 per bulan Untuk pendapatan per bulan yaitu 30 hari dikali Rp300.000 sama dengan Rp9.000.000 Dan pendapatan per tahun yaitu 12 bulan dikali Rp9.000.000 yaitu Rp108.000.000 Berkiraan nabal ruih Total penjualan untuk target Rp900.000 per bulan yaitu Rp9.000.000 Jadi total pendapatan kotor itu sekitar Rp9.000.000 per bulan Biaya produksi Rp900.000 per bulan yaitu Biaya periabel seperti biaya bahan baku dan biaya pendukung Itu cara menghitungnya Rp3.818.000 dikali Rp900.000.000 sama dengan Rp3.436.200.000 Kemudian biaya tetap per bulan yaitu Rp720.000.000 Cara menghitung laba ruginya sendiri yaitu Dengan cara total per bulan untuk Rp900.000.000 dikurangi dengan biaya produksi Biaya periabel dan biaya tetap Yaitu Rp900.000.000 dikurangi Rp4.106.200.000 sama dengan Rp4.843.800.000 Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis di event point atau BET Yang pertama, pengertian break event point atau BET Break event point atau BET adalah suatu kondisi Di mana perusahaan tidak mengalami kerugian Dan juga tidak mendapatkan laba atau keuntungan Break event point juga bisa dikatakan sebagai titik impas Atau kondisi perusahaan dalam keadaan balik muda Mengapa break event point perlu diukur atau dihitung Dan apa manfaatnya bagi perusahaan Break event point memiliki banyak manfaat bagi perusahaan Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah minimal produk yang terjual Agar perusahaan tidak mengalami kerugian Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui minimal penjualan yang harus dipertahankan Agar perusahaan tidak mengalami kerugian Yang ketiga, untuk mengetahui efek perubahan dari harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap laba yang diperoleh suatu perusahaan Di sini, saya akan mencoba menghitung break event point atau BEP dari usaha TITI yang ada di proposal kelompok kami Sebelum menghitung break event point, kita harus mengetahui dulu variable cost dan fixed cost dari usaha yang kita menghitung Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun usaha sedang tidak berproduksi Seperti biaya tenaga kerja, biaya sewa, dan lain-lain Sedangkan variable cost atau biaya berubah-ubah adalah biaya yang jumlahnya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produksi Seperti biaya bahan baku, dan lain sebagainya Di sini, total fixed cost usaha TITI berdiri dari yang pertama Biaya sewa selama 1 bulan Yang kedua, biaya air gawang selama 1 bulan Yang ketiga, pembelian pipet Yang keempat, pembelian asoi Yang kelima, pembelian cup beserta tutup Yang keenam, TITI Thailand Merah Dan yang ketujuh, TITI Green Thailand Jadi, total fixed cost usaha TITI yaitu sebesar Rp720.000 Sedangkan biaya variable usaha TITI yaitu terdiri dari biaya bahan baku per cupnya yaitu Rp3.818 Jadi, rumus BEP rupiahnya yaitu Fixed cost dibagi harga penjualan per unit dikurang variable cost dikali harga jual per unit Fixed cost usaha TITI yaitu Rp720.000 Harga jualnya Rp10.000 Dan biaya variable costnya yaitu Rp3.818.000 Jadi, BEP rupiah Rp720.000 dibagi Rp10.000 dikurang Rp3.818.000 Hasilnya Rp1.170.000 Jadi, BEP rupiah usaha TITI yaitu Rp1.170.000 Sedangkan BEP unit yaitu rumusnya Total fixed cost dibagi harga jual per unit dikurang variable cost Total fixed cost usaha TITI yaitu Rp720.000 Harga jualnya Rp10.000 Biaya variable-nya yaitu Rp3.818.000 BEP unitnya yaitu Rp720.000 Dibagi Rp10.000 dikurang Rp3.818.000 Dapat hasilnya Rp1.170.000 Artinya, usaha TITI untuk mencapai kondisi break-even point Harus menjual sebanyak Rp117.000 Dengan jumlah penjualannya Rp1.170.000 Pada hari atau bulan keberapakah modal awal bisa didapatkan? Di sini kita asumsikan 1 hari terjual 30 cup TITI Dengan harga Rp10.000 per cup Jadi, total penjualan per harinya yaitu Rp300.000 Sedangkan modal awal TITI ini yaitu Rp3.472.000 Jadi, Rp3.472.000 dibagi Rp300.000 Dapat hasilnya Rp12.000 Jadi, modal awal dapat didapatkan setelah kurang lebih 12 hari berjualan perusahaan TITI Terima kasih Baiklah, di sini nama saya menjelaskan tentang benefit cost ratio dari usaha TITI Benefit cost ratio ini apa sih? Benefit cost ratio ini ialah rasio untuk menganalisis pelayapan suatu usaha Untuk terus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan Baiklah, dengan rumus pendapatan penjualan dibagi biaya produksi Pendapatan penjualan di usaha ini sebanyak Rp9.000.000 Sedangkan biaya produksinya Rp4.156.200 Dalam hasil pembagian tadi nilainya Rp2.16.000 Jadi, di benefit cost ratio ini apabila rasionya kurang dari 1 maka tidak boleh dilanjutkan atau tidak layak Sedangkan jika lebih dari 1 dapat dilanjutkan karena telah mengenuhi pelayakannya Di sini, usaha TITI ini sudah rasionya lebih dari 1 Berarti, usaha ini boleh dilanjutkan Kenapa? Terus, yang selanjutnya yaitu patron of investment atau ROI Jadi, ROI ini adalah laba atas investasi berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dilakukan dengan modal yang ditambahkan Manfaat return of investment ini apa saja sih? Yaitu untuk mengukur EPS yang di penggunaan modal kerja, produksi hingga penjualan dalam perusahaan Serta, mengetahui kelebihan dan kekurangan usaha kita terhadap kesain-kesain kita Rumus dari ROI yaitu Laba investasi dibagi jumlah investasi modal dikali 100% Laba investasi itu didapat dari apa sih? Laba investasi itu didapat dari total penjualan di kurang jumlah investasi awal Jadi, laba investasi di ITI ini total penjualan 9 juta dikurang jumlah investasi awal 4.186.200 dengan hasil laba 4.840.800 Lalu, kita masukkan ke ROI-nya Yaitu, laba investasi dibagi jumlah investasi awal dikali 100% Dengan laba investasi 4.843.800 dibagi 4.156.200 dengan hasil 1,16% Jadi, 1,16% ini adalah hasil dari ROI-ITI ini Lalu, pada saat kapan sih usaha tersebut mengalami keuntungan Jadi, berdasarkan perhitungan BEP yang telah dilakukan Pada hari keempat, pada hari keempat akan mengalami BEP Dan pada hari kelima, mengalami keuntungan 1,16% ini adalah hasil dari ROI-ITI ini Lalu, pada saat kapan sih usaha tersebut mengalami keuntungan Jadi, berdasarkan perhitungan BEP yang telah dilakukan Pada hari keempat, akan mengalami BEP Dan pada hari kelima, mengalami keuntungan Terima kasih